Yuk, kenalan dulu nama kamu siapa, dari Universitas mana, dan Departemen apa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldiano Gerasi Tepu dari Universitas Pajajaran, berasal dari Satuan Kerja Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Halo, perkenalkan saya Putri Beliana Aristi dari Institut Pertanian Bogor, Satuan Kerja Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Saya perkenalkan, nama saya Jian Afianusah, dan saya berasal dari Universitas Lempung dan di perangkatan sendiri, yaitu adalah KPUB di posisi Lempung. Perkenalkan, nama saya Sintan Urasya, dari Universitas Mulawarman, Sampang Kerja, KPUB di Kalmanantan Timur. Halo semuanya, perkenalkan saya Jian Jarin dari Universitas Langga, Satukar KPUB di Kalmanantan Timur. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arithia Dinas Pertama Putra, dari Universitas Tadulako, sekarang saya ditempatkan di kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Fitra Adi Ramadhan, saya dari Institut Teknologi 10 November, di Satuan Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kenapa? Kesan selama ber-KMBI apa aja? Bagi saya, KMBI itu merupakan wadah mahasiswa untuk mempersiapkan diri ke jenial selanjutnya, yaitu dunia kerja. Di Bank Indonesia, saya mendapatkan untungan kerja yang sehat dan sportif. Kesan aku kurang lebih selama satu semester di KMBI itu sangat menyenangkan, bermanfaat dan sangat positif, karena di dalamnya banyak hal yang menurut aku sangat keren, mulai dari learning-nya, working experience-nya, dan juga project atau riset-nya. Lalu juga, aku bertemu teman-teman yang hebat banget, berasal dari berbagai unis, berbagai prodi, yang mana itu sangat menambah relasi aku dalam KMBI ini. Bagi saya, KMBI 4 itu tempat untuk belajar, tempat mendapatkan pengalaman, serta tempat untuk mendapatkan relasi. Dan bagi saya sendiri, ilmu yang diberikan oleh mentor, serba badi saya itu sangat bermanfaat. Kesan saya selama mengikuti KMBI adalah, saya mendapat pengetahuan baru mengenai kebang sentralan melalui modul-modul dan pendalaman yang diberikan, kemudian saya mendapatkan pengalaman riset yang dilaksanakan di satuan kerja, dan juga tentunya working experience yang menambah skill dan pengetahuan saya. Ini itu menambah pengetahuan, pengalaman, dan yang terpenting adalah relasi. Dan itu perkenalan, jadi terrelasi dengan orang-orang yang berat, orang-orang kelet, orang-orang profesional, dan juga pengetahuan banyak dari mereka. Menurut saya, KMBI itu sangat asyik dan penuh tantangan. Lalu untuk pesan aku, semoga KMBI ini tetap menjadi salah satu program kampus berdeka yang hebat di Indonesia. Lalu juga, semoga diberi kelancaran ke depannya. Dan juga untuk kakak-kakak Bins, terima kasih dan semoga lancar untuk menjalankan KMBI ke depannya. KMBI itu sebuah tantangan baru. Menjadi bagian dari kawasan besar bangun Indonesia, dan juga menjadi bagian dari kawasan besar takus berdekatan Indonesia, yang angkatan K4, melupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya. Karena saya mendapatkan pengalaman baru, baik di dunia pekerjaan, dan juga pengalaman soft skill dan hard skill. Di sini, saya mendapatkan working experience, dan juga mendapatkan sosial dunia kerja-kenata, yang sebelumnya saya belum terhadapkan di pengalaman bagian-bagian sebelumnya. Pesan kamu untuk KMBI selanjutnya apa? Semoga KMBI selanjutnya dapat menghadapi mahasiswa-mahasiswa lain dari universitas di Indonesia untuk bisa mempersiapkan diri ke jajan selanjutnya, yaitu dunia kerjaan. Semoga KMBI ini ke depannya berkembang, berkembang, berkembang-kembang dan juga semoga teman-teman KMBI keempat bisa menjadi orang-orang yang event keempat. Semoga kedepannya tetap asik tambah seru banget. Kemudian, pesan saya untuk program KMBI selanjutnya adalah semakin sukses dan juga untuk teman-teman kedepannya semakin sukses. Terima kasih. Pesannya, pesannya, pesan untuk kakak-kakak Skuad TN Baby dan juga untuk program KMBI selanjutnya. Terus mengembangkan ide-ide kreatif untuk program KMBI selanjutnya adalah kegiatan dan juga perencangan working experience, riset, saya mengharapkan ide-ide kreatif yang nantinya dapat berkembang bagi kami di FUSIPI sebagai mahasiswanya. Dan juga saya mengharapkan semua kakak-kakak Skuad TN Baby dan juga semua pelanggan besar pulang ke Indonesia, mendapatkan kesehatan, dan tetap mendapatkan bimbingan dan rido dari Tuhan semesta alam. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.